Belajar tak meluluh harus di dalam kelas, namun outing kelas juga sebagai salah satu metode pembelajaran interaktif Seperti yang dilakukan oleh kelompok bermain Yayasan Pendidikan Islam Berkah Quran Pontianak Di momen hut kota Pontianak ke-251, Yayasan Pendidikan Islam Berkah Quran Menggelar pawai keliling di kawasan Taman Sepeda Untan Para anak-anak yang berusia dari umur 2 tahun sampai 7 tahun ini tampak riang gembira Sembari mengenakan pakaian adat telur belanga dan baju kurung Kepala Kabir Berkah Quran, Muka Romah, mengatakan selain untuk memperingati hut kota Pontianak Penyelenggaraan pawai akbar tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan kepada anak-anak mengenai kebudayaan yang ada di kota Pontianak Muka Romah menjelaskan, Yayasan memang kerap melakukan aktivitas di luar lingkungan sekolah Yang pastinya dengan penampingan guru dan orang tua Sebab outing kelas merupakan salah satu kegiatan belajar sambil bermain Di mana bisa memberikan pengalaman kepada siswa untuk belajar di luar sekolah dengan cara yang menyenangkan Dari itu, dia menginginkan agar pemerintah bisa kembali menyediakan ruang terbuka hijau Seperti taman edukatif yang nantinya bisa dimanfaatkan anak-anak jika ada kegiatan outing kelas Karena untuk biar antar semua, untuk mengenalkan anak tentang adat budaya ya Terutama adat budaya Melayu ya bang ya Terus habis gitu itu untuk lagu-lagu juga Terus untuk melatih kepercayaan diri anak ya bang Akhirnya akan ada ditambah taman-taman yang edukatif gitu Yang jadinya anak-anak itu bisa lebih enak gitu kalau ada kegiatan outing kelas Biasanya kita sebulan sekali kita adakan di luar Mau lepon TV memberi tekan